Siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja? Dan siapa aktor di balik scamming online? Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Bahkan ada tren baru, saya ingin laporkan kepada Pak Saleh, kalau dulu kita berpikir korban penempatan ilegal adalah mereka yang pendidikannya menengah ke atas. Tidak seperti itu dalam kasus penempatan ilegal ke Kamboja. Rata-rata mereka adalah anak-anak muda lulusan SMA, kemudian juga bahkan S1. Dan ada kes beberapa anak muda S2. Dan dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja. Dan siapa aktor di balik scamming online? Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya gak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu? Ya, Presiden kaget. Pak Kapolri kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas tidak hanya menyeret para calok, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong. Mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pestapora dari bisnis haram perdagangan manusia. Mudah-mudahan kerjasama dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga terus diperkuat. Kalau misalkan tadi BP2MI juga bilang bahwa ada inisial T gitu Pak, yang kemudian disebut sebagai aktor utama dari judi online yang ada di Indonesia. Itu siapa sih Pak? Apakah sudah dapat laporan gitu Pak? Kalau tanya inisial-inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Tapi BP2MI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak? Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada, masa Mayor Teddy? Aduh. Suartu bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Apa kami minat atau Pak? Apa kaitan pabrik digur yang ikut informasikan judi online gimana Pak? Ini, kalau soal penegakan hukum, itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Tugas kami adalah bagaimana mencegah judi online itu menjadi permainan atau hal yang digunakan oleh masyarakat. Kan saya ketua harian bilang pencegahan tugas kita mencegah. Kalau mencegah itu bisa semakin sangat sedikit dan bahkan tidak ada lagi pemain rakyat Indonesia yang main judi online kan bagus sekali. Nah kalau soal penegakan hukum, tanya aparat penegak hukum. Pak, tapi kan selama ini penanganannya hanya menyentuh kepada pemain, tidak ada yang disentuh bandarnya Pak. Yang penting itu kan bandarnya sehingga bisa ditutup gitu Pak. Pertanyaan itu lebih baik ditanyakan kepada bidang penegakan hukum ya. Tapi ada nama yang sudah disertakan? Kita tidak mau berspekulasi tentang nama-nama ya. Tugas saya mencegah, tugas kami mencegah supaya jangan ada masyarakat yang bermain judi online gitu. Soal yang pertanyaan tadi itu kan mesti ditanyakan ke penegakan hukum dong. Pak, apa efektif Pak pencegahan saat ini Pak? Apa efektif Pak pencegahan saat ini Pak? Pencegahan tadi saya sampaikan bahwa dengan kita menutup 2,6 juta lebih situs judi online, sekitar 6.700 lebih rekening, bank, dan juga e-wallet dan sebagainya, kita mampu menahan kecepatan judi online ini. Kalau kita ibaratnya begini loh, di tahun 2023 ini angkanya 327 triliun nih. Kalau kita diem aja, di tahun 2024 bisa 900 triliun, hampir 3 triliun sehari uang rakyat disedot nih. Dengan yang kita lakukan sekarang paling tidak sudah mulai bisa lebih turun dari angka tahun lalu. Berapa saat ini Pak? Nanti PPATK masih ditanyain gitu. Tapi dari paparan dan angka yang kita prolek bisa setengahnya, 50 persen bisa turun nih. Kita kan maunya nol nih. Begitu ya, buah gaya gitu. Pak, tapi apakah Pak Menko pernah meminta kepada pihak kepolisian agar ikut menyentuh bandarnya, tidak hanya sekedar pemainnya Pak? Mendorong gitu Pak. Apakah ada permintaan langsung dari Menko Minfo Pak? Kita sudah melakukan semuanya, termasuk juga berdiskusi dengan aparat penegah hukum. Soal cara, soal langkah-langkah yang akan diambil aparat penegah hukum, ya silahkan kalian tanyakan ke aparat penegah hukum. Dan langkah-langkah kadang-kadang kalau penegah hukum kan nggak perlu dibocorin dulu. Mau ngelak-langkah, sayang mau nangkap si, ah maksudnya dibilangin. Caranya gimana Pak? Ya jangan, lihat aja nanti hasilnya. Gitu kan? Ya, ini bukan tentang takut tidak takut ya. Ini PPATK sekarang melakukan kajian terkait dengan 4 juta data. Bulan ribu di antaranya itu kita duga sebagai pengepul di ujung sana gitu ya. Inisial-inisial banyak sekali, luar biasa banyak gitu. Dan posisi PPATK tidak dalam kapasitas melakukan upaya, katakanlah melakukan kinerja sistemnya, pemindahan dan segala macam. Kita serangkan semua kepada teman-teman penyidik melalui hasil analisis yang kita sampaikan gitu ya. Ini sekali lagi, bukan tentang, ini PPATK menjadi bagian dari Satgas. Udah menyampaikan semua gitu ya. Kalau inisial, inisial apapun juga inisialnya, dari 2 juta, dari 2 juta nama juga pasti. Sebut aja satu huruf di antara 28 huruf yang ada, sudah pasti ada. Dari ribuan nama juga, sebut aja 28 abad, sudah pasti ada. Di kombinasi apa? Ya sudah pasti ada gitu. Tapi saya maju, itu pekan hukum, Pak. Kenapa? Tidak, tidak dalam konteks kebang hukum. Saya pikir tidak dalam konteks kebang hukum ya. Ini adalah dalam konteks bagaimana membuktikan, siapapun juga yang ada di dalam datanya, itu benar-benar masuk konteks terkait dengan adanya pelanggaran pidana, adanya pelanggaran hukum gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang kebang hukum apa tidak, dalam konteks ini sekarang, apalagi ditanyakan kepada forum ini gitu. Ini bukan ke arah sana, mas. Jadi apa, ya tanyakan saja ke Pak Bening, ya kalau begitu seperti apa, apakah yang bersangkutan sudah pernah harusnya kenap pidana, tidak kenap pidana, atau seperti apa, kami nggak tahu. Ya dalam konteks agar, tugas PPATK adalah menyampaikan hasil analisis kepada teman-teman penyik. Dan rapat terakhir, sudah tir, ditangani benar-benar sama barang sri. Sama sekali tidak ada ketakutan. Ke arah mana itu, penyakit pemenko juga tir. Puluh dan hilir akan kita tangani semua. Pak Jokowi, izin Pak, terkait dengan penyataan dari Pak Beni, PT 2 MPM yang menatakan inisial T, itu adalah pandang sri online yang tidak terjadi, dan beliau mengatakan juga bahwa, Pak sudah mengetahui itu, Pak. Gimana responnya, Pak? Nggak tahu, tanyakan ke Pak Beni aja. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi, dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualitas terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, tepercaya.